Akses jalan yang di Kelaga Arjo itu sudah siap? Sudah selesai, tadi malam saya baru saja dilapori oleh Pak dari VNKADES yang ada di Kelaga sana untuk perbaikan jalan untuk pengasupan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya semoga kawan youtuber juga bisa selalu dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun sehingga bisa selalu melaksanakan segala aktivitasnya dengan lancar. Pada kesempatan kali ini Masjol Channel akan mencoba melihat kondisi pembangunan jalan. Jalan tersebut adalah akses utama sebagai sarana untuk melakukan evakuasi Andai kata Penunggu Merapi dinaikkan statusnya menjadi awas. Seperti yang dikatakan oleh Bupati Sleman bahwa perbaikan kerusakan jalan atau akses jalan evakuasi ini sudah selesai beberapa waktu yang lalu. Mencoba ingin menelusuri jalan yang sudah dibangun sebagian besar sebagian besar picor seperti yang terlihat di video ini. Dan seperti kita ketahui bersama kemarin di jalan ini juga sempat viral adanya tapak yang diduga lari mau. ternyata itu adalah tapak dari adik. saya mencoba berjalan dari barat para pengusian atau kalurahan baga harjo mulai dari titik tersebut ke jalan atau akses evakuasi ini sudah terlihat dicor dan tidak ada lagi kerusakan parah yang sebelumnya ada. Jadi mulai di Banjarsari kemudian ke utara lagi ke Gelagah Malang sampai di Singlar terus sampai ke utara lagi ke arah Gunung Merapi selanjutnya menuju ke Serunen jadi ujung dari akses jalan ini adalah sampai di Padukuan Kalitengah Lor yang berjarak sekitar 4,5 km dari puncak Merapi jika kita ke utara lagi dari Dusun Kalitengah Lor itu terdapat sebuah objek wisata bukit Kelangon yang jaraknya sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi jadi inilah satu-satunya akses jalan yang dapat dilalui andai kata status Merapi ditingkatkan ditingkatkan menjadi awas sebelum diperbaiki sepanjang jalan ini terdapat kerusakan sekitar atau sepanjang 2 km mulai dari Padukuan Banjarsari ke utara hingga Padukuan Serunen namun kali ini kondisinya sudah terlihat bagus dengan perbaikan berupa cor dari semen sedangkan kerusakan yang terjadi di sepanjang 1,2 km itu terdapat di Padukuan Singlar sedangkan yang lainnya kerusakan parah ada di seputaran Padukuan Kelagah Malang dan ke Banjarsari itu terdapat kerusakan sekitar 1,90 km perbaikan juga terlihat di sekitar Dusun Singlar disini sudah terdapat akses jalan yang sudah di asfal jadi di bagian bawah tadi sebagian besar di jor namun yang di atas ini yang mendekati Padukuan Singlar ini akses jalan berupa asfal demikian tadi gambaran visual akses jalan yang sudah diperbaiki oleh Bangkok Sleman untuk menghadapi atau mengantisipasi erupsi Gunung Merapi semoga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh beraturan batu satu rencana yang beraturan 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 beraturan